Selama operasi Zebra Nala 2024 yang digelar Satlantas Polres Bengkul Utara selama 2 pekan berhasil menindak 285 kendaraan yang menggunakan kenal podbrong. Ya, saat ini masih ada 65 kendaraan yang ditahan di Polres Bengkul Utara karena menunggu proses sidang. Operasi Zebra Nala yang dilaksanakan Satlantas Polres Bengkul Utara telah selesai dilaksanakan selama 2 pekan. Mulai tanggal 14 sampai 27 Oktober 2024. Dari kegiatan tersebut terdapat total 291 kendaraan yang ditindak dengan dilakukan penilangan. Kendaraan yang ditindak terdiri dari 285 unit sepeda motor, 5 kendaraan roda 4, dan 1 kendaraan roda 6 truk batubara. Untuk kendaraan bermotor yang menggunakan kenal podbrong bukan hanya ditilang, namun turut diamankan kendaraannya sampai selesai pada proses sidang. Kasat lantas Polres Bengkul Utara Ibtu Ayu Sekar Sari Kuaraisin menyampaikan, saat ini sudah ada 220 sepeda motor yang diambil pemiliknya karena telah mengikuti sidang. Sedangkan 65 sepeda motor masih ditahan, namun kenal pod tetap disita untuk kemudian dimusnahkan. Kita mendapat tilang sebanyak 291 lembar, kemudian untuk teguran ada 162 lembar. Dengan rincian untuk R2 yang sudah melakukan proses sidang, 220 unit. Kemudian untuk R2 lainnya yang masih tersisa bisa dicek ada 65 unit. Untuk R4 ada 5 unit dan R6nya ada 1 unit. Untuk R4 dan R6 kita amankan surat-suratnya. Kemudian ini yang paling penting untuk kenal pod tracing, kita dapatkan sebanyak 285 buah. Nanti bisa kita cek bersama-sama. Untuk angka laka lantas sejak Januari sampai Oktober 2024, terdapat 113 kasus. Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan 24 korban meninggal dunia, 81 luka berat dan 75 luka ringan. Meskipun operasi zebra telah selesai, Sat Lantas tetap rutin melakukan patroli dan melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Dari Kebupaten Bengkulu Utara, Indri Asti melaporkan.